ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara yang merubah harddisk yang masih formatnya NTSF ke pet32 ya agar bisa terbaca di PS2 atau PS3 ya tadi kebetulan saya juga beli harddisk ya dia formatnya masih apa NTSF ya jadi di laptop kebaca di PSnya tidak terbaca bosen saya udah coba mencobanya sekarang hari saya udah udah bisa digunakan di PS3 ya lagi isi game sekarang saya ada dua harddisk ya jadi satu ini sudah terbaca ya ada lokal disk yang F ya merah penuh banget ya ini ada satis baca tapi satu lagi tidak terbaca ya karena formatnya masih beda itu ini ya ini ini harddisk yang tidak terbaca ya casingnya sengaja saya bukain nah ini terbaca ini casing masih ini dia terbacanya masih di yang kalau saya menggunakan aplikasi winhip ya aplikasi winhip gitu terbaca di sini habis yang enggak terbaca di sana tuh di sini ini terbaca di sini terbaca di sini terbaca juga dia Hai kita coba Hai format disini dia mau enggak mau enggak mau juga deh ya di Winhip enggak mau juga di format Hai coba koneksi saya ada aplikasi namanya mini-tool ya ini ya nanti linknya bisa saya share di sini ya saya menggunakan aplikasi ini jadi disini malah lebih parah lagi ya Jadi kalau kita bisa lihat nih ini hadis saya yang satu lagi kita coba lihat ya formatnya suka ke properties klik dulu disini ya baru properties nah ini nah disini dia file system itu sudah p32 ya untuk harddisk yang ini jadi sudah bisa terbaca di PS2 atau PS3 yang sudah p32 ya oke nah ini hadis yang satu-satunya lagi justru tidak terbaca ya tidak terbaca sama sekali ya langsung saja kita coba masuk ke mini-tool sebaru install juga dia kecil kok hanya kurang lebih 71 ya 71 MB 71,0 atau berapa MB gitu nah ini kita masuk langsung kita masuk langsung ke launch application ya di sini nah ini nih tuh nggak kebaca sama sekali ya justru nggak ada fat nggak ada apa nih nggak kebaca sama sekali nih disedua nih disedua saya nih nih nggak kebaca sama sekali ya sini dia tidak terbaca sama sekali nah cara merubahnya teman-teman mudah banget kita klik disini ya klik disini kita klik eh sebelah kanan nah disini kita create dulu nih untuk yang karena dia tidak terbaca sama sekali ya kalau harddisk yang sudah terbaca di my komputer contohnya itu bisa kita disini tuh penampilannya tinggal di format nah nanti ada cara setelah dia terbaca ya Nah ini kita create dulu kita create nah ini labelnya contohnya saya kasih namanya A3 PS2 ya karena saya hadis ini untuk PS2 yang PS3 tadi saya udah bisa nah ini ntsf-nya kita kita berubah nih ke V32 ya biar bisa terbaca di PS2 atau PS3 ini kalau ini the platter itu biasanya kan di hadis itu ada FG gitu nah F tadi sudah terpakai itu tepat G lah dia ya atau kita bisa pakai i kita bisa boleh nah ini sudah semua lalu kita klik Oke ini sudah berubah ya V32 ya sudah berubah ke 32 ya lalu kita klik kanan nah ini kalau misalkan hadis teman-teman sudah terbaca di my komputer ya lalu masuk ke mini toolnya juga sudah terbaca seperti ini di klik kanan tampilannya akan seperti ini temen-temen jadi temen-temen tinggal di format ya format lagi nah ini file sistemnya ini ini namanya juga masih kita ganti ya kita ganti 3 ya PS2 nah terus file sistemnya kita rubah ke V32 ya ya saya ulangin lagi kita rubah sebelumnya nts ntfs ya kita rubah ke V32 lalu oke ini sudah berubah nih V32 setelah itu kita klik kanan lagi kita pastikan lagi masuk ke ceng partisi partision ya tipe ya partision tip ya ini baris keempat dari bawah ya 1234 lalu kita klik ini kita pastikan lagi pastikan lagi karena kalau teman-teman ininya ini udah V32 ya kalau ininya masih belum V32 itu masih belum terbaca ya teman-teman nah ini sudah disini ada banyak pilihannya jadi biasanya ntfs yang ini lalu kita rubah ke V32 ini kita klik V32 lalu yes ya teman-teman Nah setelah ini selesai ini sudah berubah semua semua ya lalu kita bisa masuk ke Hai apply ya kita masuk ke sini ya play lalu disini kita klik yes ya kita klik yes nah ini kita tunggu Hai prosesnya hai 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 tunggu prosesnya hai 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 nah ini sudah selesai lalu kita klik oke ya Hai nah ini sudah selesai ya cukup mudah dengan teman-teman ya nanti kalau bingung videonya diulang-ulang lagi aja ya kalau ketinggalan atau bingung masih di jangan lupa di komen aja kalau saya bales ya ini coba saya langsung masuk ke Hai nah ini sudah yang A3 PS2 ya coba kita klik Hai nah kan masih kosong ya karena habis di format format itu sebenarnya ada pasti ada penghapusan juga ya kalau teman-teman ada file-file yang penting bagusnya di backup dulu ya disimpan di tempat lain baru biar pasti format itu datanya aman kita masuk ke properties ya Nah ini sudah berubah nih teman-teman kalau ya Fet32 ya sebelumnya kalau teman-teman cek ke properties masih NTFS nah itu teman-teman bisa menggunakan metode yang tadi kita lakukan ya ya cukup mudah kan teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman karena biasanya apalagi gue beli harddisk nggak kebaca di PS biasanya agak sedikit panik ya coba gunai metode ini saya juga guna metode ini baru beli harddisk tadi ya jangan lupa di like komen teman-teman subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh